Intro Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan memberikan informasi tentang ciri-ciri alpukat khas. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan share video kami sebanyak-banyaknya, agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Alpukat khas merupakan jenis alpukat yang memiliki nilai gizi paling tinggi di antara jenis alpukat-alpukat yang lain, sehingga buah ini menduduki peringkat pertama dalam urutan kadar gizi dan nutrisi buah, khususnya buah alpukat. Alpukat khas memiliki rasa yang paling enak, pulen, gurih, dan dianggap paling bagus karena belum ada jenis lain yang menandingi kesempurnaan kadar gizi jenis alpukat ini. Beberapa ciri alpukat khas yang akan kami sampaikan kali ini, antara lain ciri-ciri pada buah, karakter tanaman, dan cara membandingkan bentuk daun pada tanaman alpukat khas. Yang pertama, kita bisa mengenali dari ciri-ciri buah. Buah alpukat khas berukuran kecil, dengan berat rata-rata 160-200 gram per bijinya. Bentuknya piriform, sampai dengan agak bulat lonjong. Tekstur kulit luarnya kasar berbintil, tidak seperti alpukat florida atau rasindia barat yang memiliki tekstur halus. Alpukat asal kalifornia ini memiliki kulit dengan benjolan-benjolan kecil di seluruh permukaan luarnya. Warna kulit buahnya hijau tua terkesan kusam, dan semakin tua, warna kulit buah menjadi kecoklatan dan semakin gelap mendekati warna hitam. Alpukat khas yang sudah matang dan siap dikonsumsi, warnanya juga hitam. Beberapa alpukat dari Ras Guatemala juga memiliki warna kulit yang tidak hijau. Ada yang ungu atau hitam, tetapi permukaan kulitnya halus dan rata. Selain tampilan luar kulit, ciri yang lain bisa dilihat dari ketebalan kulit buahnya. Alpukat khas memiliki kulit buah yang sangat tebal. Banyak alpukat berkulit tebal, namun alpukat khas mudah dikupas atau bisa dibilang daging buahnya mudah dipisah dengan kulitnya. Warna daging alpukat khas tidaklah kuning mentega. Alpukat yang dagingnya sangat gurih ini memiliki tampilan warna daging kuning pucat. Selain warnanya, bisa dilihat juga teksturnya yang sangat pulen dan berlemak. Bentuk biji alpukat pada umumnya adalah teardrops, tetapi untuk bentuk biji alpukat khas adalah bulat. Dan ciri yang jelas dapat dilihat pada keketatan daging buah dengan biji. Alpukat khas tidak memiliki rongga yang menyisahkan antara biji dan daging buah. Yang kedua, kita kenali ciri-cirinya dari karakter daun dan tajuk tanaman. Tanaman alpukat khas memiliki daun yang kecil menyirip panjang. Warnanya hijau tua dan agak kusam. Tangkai daun panjang dan tepi daunnya bergelombang. Berbeda dengan jenis alpukat Guatemala yang memiliki tangkai daun yang panjang saat daun masih muda. Tetapi semakin tua tangkai daun terlihat semakin pendek. Untuk daun alpukat khas ini, tangkai daunnya tetap panjang. Beberapa jenis alpukat Meksiko dari ras Meksikana juga memiliki daun yang mirip dengan daun alpukat khas. Warnanya sama. Bentuknya juga menyirip sama, tetapi ada yang bergelombang, ada yang tidak. Ada yang tulang daunnya membentuk urat yang tegas, ada yang tidak. Tunas muda, pupus, dan pucup daun yang baru tumbuh berwarna merah. Setelah koncuk berubah membentuk daun-daun sempurna, warna daun muda ini hijau muda dengan urat-urat daun yang tenggelam. Dan permukaan daunnya timbul. Tetapi setelah daun menjadi tua, urat daun terlihat tegas meskipun permukaan daunnya halus dan rata. Ciri-ciri yang lain bisa dilihat dari karakter tanamannya. Untuk percabangan alpukat khas ini, ranting-rantingnya menjalar panjang. Tajuknya merunduk sehingga terkesan kerdil, padahal ruas-ruas batangnya panjang. Percabangan pohon alpukat khas tidak seperti tanaman alpukat Hindia Barat yang kokoh dan tegap ke atas. Bahkan, ranting-ranting tanaman alpukat khas tergolong ringkih dan mudah patah. Ciri-ciri fisik yang mudah diketahui adalah tanaman khas ini mudah terbakar oleh paparan sinar matahari. Dari karakteristiknya, memang tanaman alpukat khas lebih mudah tumbuh di dataran tinggi yang tidak terlalu panas. Sehingga sulit untuk ditanam di area lapangan yang sangat kering. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk mengetahui ciri-ciri alpukat khas dari bentuk buah, daun, dan karakter pohonnya. Semoga bermanfaat dan memberikan kebaikan untuk kita semua. Sekian, mari berkebun dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!